Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpecaya hari ini ada 4 berita yang mengejutkan sebelum mimin bacakan berita mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komen oke langsung saja kita mulai ke berita yang pertama momen ayu ting ting makan disuapi ibunya tuai komentar jahat viral video ayu ting ting sedang disuapi makan oleh ibunya Umi Kalsum dijelaskan dalam video ayu ting ting disuapi ibunya saat sarapan sebelum berangkat bekerja ya Allah, ikis gede nih bu tiap hari begini bu, kalau mau kerja disuapin tanya perekam video sambil mengabadikan momen manja ayu ting ting Umi Kalsum membenarkan jika memang suka menyuapi anaknya bukan cuma ayu ting ting, tetapi anak bungsunya Siva juga masih sering disuapi makan dia menyebut anak-anaknya suka disuapi meski sudah pada dewasa bahkan berumah tangga kalau dari tangan ibu enak katanya ucap Umi Kalsum si perekam membenarkan dan mengakui jika makan dari tangan ibu lebih enak ayu ting ting pun seolah memiliki teman yang sependapat meski sudah besar tapi tetap suka disuapi ibunya emang bener ya kan, timpal ayu ting ting, bukan hanya makan, sampai minum dari gelas pun ayu ting ting masih disuapi sang ibu ah so sweet, celetuk perekam video merasa iri melihat kedekatan ayu ting ting dan ibunya video ayu ting ting makan disuapi ibu menjadi viral dan diomongin banyak orang pelantun alamat palsu ini menuai pro kontra dari netizen gara-gara masih disuapi ibunya hingga muncul sentilan-sentilan jahat netizen yang menilai jika wajar ayu diratukan keluarganya karena dia adalah tulang punggung jelas diratukan orang dia penghasil uang komentar netizen ya kan dia sumber duitnya celetuk lainnya ya iyalah kan dia yang nyari duit kalau gak juga belum tentu komentar julid yang lain beberapa membela ayu dan menganggap hal wajar bahkan bikin iri karena masih bisa disuapi ibunya kasian yang ngomen begitu pasti gak pernah disuapin emahnya bela netizen tergantung pemikiran masing-masing yang mikir negatif pasti nyangkanya ayu ATM berjalan kalau mikir positif ya emahnya sesayang itu sama anaknya komentar netizen lain netizen lain juga menjelaskan pada haters jika ayu ting-ting disuapi memang kemauan ibunya dulu kata ibu kalau gak disuapin biasanya pas kerja jarang makan-makannya disuapin terus biar gak telat makannya dari sebelum ayu punya anak udah disuapin kok komentar netizen kabar yang kedua umi kalsum mendadak bahas anak baik kasih makan orang tua gegara di ledek poroti ayu ting-ting keluarga besar ayu ting-ting ikut disorot pasca kriteria calon suami idaman sang pedangdut kembali viral pasalnya ayu disebut-sebut mencari pasangan yang bisa menafkahi keluarga besar apabila ayu tak diperbolehkan bekerja setelah menikah tak sedikit warganet yang menilai ayu bak dijadikan ATM berjalan oleh keluarga besarnya apalagi karena ayu juga sempat menyentil soal perannya membesarkan kedua keponakannya kendati adik dan iparnya juga memiliki penghasilan di tengah panasnya perbincangan tersebut unggahan instagram story umi kalsum seolah menyindir banyaknya cibiran yang diterima keluarganya lewat postingan tersebut umi kalsum rupanya menyinggung perihal anak baik yang memberi makan orang tuanya ini baru anak yang traktir emahnya ucap umi kalsum sambil menyoroti seorang wanita yang tengah berulang tahun untuk merayakan hari istimewa itulah wanita tersebut mengajak umi kalsum dan Abdul Rozak untuk makan bersama tampaknya wanita itu pula yang membayari pengeluaran mereka ngasih makan emaknya? gak dosa? gak dosa kasih makan orang tua kata umi kalsum lagi seperti dikutip pada Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 sementara wanita yang berulang tahun itu hanya tertawa kecil dan sesekali menimpali ucapan umi kalsum berkah berkah jawab wanita itu berkah harus sayang sama orang tua balas umi kalsum lagi wanita yang sudah memiliki tiga orang cucu itu lantas mengalihkan fokus kamera kepada ayah ojak sambil meledek eh ini juga Pak Haji nih minta ditraktir eh makasih ya mawar ulang tahunnya kita ditraktir kata ayah ojak kembali umi kalsum mengungkit harta seorang anak akan mendatangkan berkah apabila digunakan untuk membahagiakan orang tua termasuk sesederhana mentraktir mereka makan biar berkah nanti diganti berkali-kali lipat tutur umi kalsum meski tentu saja obrolan itu diakhiri dengan candaan seperti sang empunya acara yang berseloroh akan meninggalkan KTP atau menawarkan jasa cuci piring apabila tak sanggup membayar pengeluaran mereka ngasih makan emaknya gak dosa gak dosa kasih makan orang tua kata umi kalsum lagi seperti dikutip pada Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 sementara wanita yang berulang tahun itu hanya tertawa kecil dan sesekali menimpali ucapan umi kalsum berkah berkah jawab wanita itu berkah harus sayang sama orang tua balas umi kalsum lagi wanita yang sudah memiliki tiga orang cucu itu lantas mengalihkan fokus kamera kepada ayah ojak sambil meledek eh ini juga pak haji nih minta ditraktir eh makasih ya mawar ulang tahunnya kita ditraktir kata ayah ojak kembali umi kalsum mengungkit harta seorang anak akan mendatangkan berkah apabila digunakan untuk membahagiakan orang tua termasuk sesederhana menraktir mereka makan biar berkah nanti diganti berkali-kali lipat tutur umi kalsum meski tentu saja obrolan itu diakhiri dengan candaan seperti sang empunya acara yang berseloroh akan meninggalkan KTP atau menawarkan jasa cuci piring apabila tak sanggup membayar pengeluaran mereka kabar yang ketiga tinggalkan pabrik uang di Indonesia ulah ayu ting-ting dan bilkis di as2 komentar Eli Sugiki setelah batal menikah dengan letuif Muhammad Fardana penyanyi dangbet ayu ting-ting memboyong bilkis Fumaira Razak liburan ke Amerika Serikat bahkan ayu ting-ting rela meninggalkan sejumlah pabrik uangnya di Indonesia demi liburan bareng sang anak program brownies trans tv lapor pak trans 7 dan lainnya rela ditinggalkannya selama beberapa hari uang honor dari acara itu pun rela untuk lenyap meski begitu, ayu ting-ting terlihat bahagia bersama bilkis Fumaira Razak berlibur ke Amerika Serikat momen kebersamaan ayu dan bilkis di Amerika pun kerap dibagikan melalui akun Instagramnya satu di antaranya saat mereka berfoto di depan Seven Magic Mountains, Las Vegas Las Vegas merupakan kota judi di Amerika Serikat dalam foto itu, ayu dan bilkis terlihat kompak mengenakan busana kasual mereka mengenakan kaos tanpa lengan warna putih dan celana jeans selutut serta sepasang sepatu dan kaos kaki berwarna senada My Girl, tulis ayu ting-ting di kolom caption baru-baru ini postingan ayu ting-ting ini mengundang ragam respons netizen bahkan, sejumlah artis mulai email PC hingga Elis Sugigi ikut berkomentar Selamat liburan, tulis email PC Sementara, Elis Sugigi memberikan banyak emoji hati dalam komentarnya Kabar yang keempat, ayu ting-ting ajak bilkis gonta ganti hotel bintang 5 di Amerika biayanya setimpal dengan fasilitas Sementara, Elis Sugigi